Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Astagfirullahaladzim Allah wakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terjumpa lagi dengan saya Om Janim Dan Alhamdulillah Sekarang saya sudah berada di sebuah lokasi Dan ini Kita berada di sebuah gunung Ini tempat para pendaki Mas Yafi disini Dan konon sangat rawan sekali Di sini Mas Yafi Di banyak sekali para pendaki yang hilang Di tempat ini Mas Jadi mudah-mudahan Kita bisa menguak Betos Di tempat ini Mas Yafi Alhamdulillah apa itu nyata Tapi kata warga sih Memang nyata Mas Yafi Jadi Banyak sekali pendaki-pendaki yang kesini Yang lewat sini Cuma Kadang-kadang tersesat Mas Jadi seperti ada yang menyesatkan Keputusan sering sekali melihat penampakan-penampakan Di daerah sini Misah Mohon maaf Ini suara saya agak Serat ya Agak kurang sehat Dan minta doanya Betulan semua Menudahan Saya cepat sembuh Dan Bisa Berbeda kita Seperti biasanya Mas Yafi sudah siap? Bisa lo siap Baca doa dulu Mas Yafi Alhamdulillah Bismillah 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mungkin ini jalannya mas Evi ini naik ke atas kesana lebih tinggi lagi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh beli saya jalan untuk memasuki tempat ini jangan mengganggu ini ada yang menghadang kita mas Evi di depan mas Evi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh inginkan saya untuk memasuki tempat ini Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sedang muda rongkot banget sedih di depan masih biasa Hai setengah Hai keluar kamu keluar Adil Astagfirullah Jangan menghalangi jalan saya Biarkan saya masuk Biarkan saya masuk Pergi kamu disini Pergi Astagfirullah 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 Apa mas Kita tidak dibolehkan masuk Astagfirullah 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 setelahnya perempuan Mas atau boling mas Hai kepalanya ada tiga Mas kepalanya ada tiga pemirsa saya lihat Hai menyeramkan banget Mas rambutnya panjang ini seperti sosok perempuan tapi nih kepalanya ada tiga Mas jadi tengah satu dipinggit-pinggit dua Mas setelahnya Hai Hai bunyipung-bunyipung disini juga masa setelahnya Assalamualaikum Hai Assalamualaikum Hai Oh naaf kami tidak akan mengganggu kami cuman ingin tahu keluar jangan memasuki tubuh saya keluar kamu Hai Astagfirullah mas ada yang terbang tadi mas turun turun Hai Astagfirullah mas depan-depan dia turun Assalamualaikum Assalamualaikum Ujung saya begini Mas kalau enggak begini terlembar ke belakang saya tadi Astagfirullah Udah berapa lama kamu disini Hai kamu penunggu tempat ini bener Hai berarti kamu yang suka menyesatkan para pendakian di tempat ini Hai Astagfirullah ini kepalanya tiga ini yang saya lihat dari bawah tadi Mas untuk penampuan penelusuran Mas Hai cuman tadi dia belum keluar ini udah keluar Mas ini kepalanya ada tiga jadi yang satu merah Hai yang satu putih dan yang pengen itu hitam Mas mukanya Mas kekuatan-kekuatan jahatnya tuh kuat banget di yang merah Astagfirullah kamu tinggalkan tempat ini jangan mengganggu warga di sini Astagfirullah Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Allah Allah oh oh ah ah aku terlalu kuat banget mas ah 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 hati-hati mas hati-hati mas bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim la ilaha illallah muhammad rasulullah astagfirullah sudah bisa mengukur kekuatan kamu disini kamu jangan macam-macam apa mau saya bakar kamu eh jangan mengganggu warga di tempat ini tinggalkan tempat ini om itu tiga kepala berarti sudah kekuatan jadi satu om ini jadi satu mas jadi kekuatan itu yang tengah mas jadi yang merah yang putih itu jadi satu kekuatannya ke atau ke mata yang kepala yang tengah ini mas kalau matanya sudah kebuka bahaya banget mas astagfirullah mas beda-beda mas cuma yang paling kutu yang merah mas astagfirullah mas api mas api mau mau kesini mau deketin ya kalau mau emang yakin om dia tapi bahaya banget mas bahaya kenapa om satu mas api bisa terpikat terpikat apa ya jelek pakai gitu om iya kelihatannya jelek tapi kalau udah dia mengeluarkan ini mas ini pasti kelihatannya mas sama mas api cantik banget ini ini yang disini ini ini kan kepala dia bisa berubah menjadi seperti sayap mas jadi kelihatannya seperti bidadari mas iya seperti sayap disini kepala itu yang begini kalau mas epi sudah terpengaruh sama sosok ini bisa mas ini bisa berubah-ubah dia bisa berubah seperti bidadari cuma ada yang ada sayapnya mas disini mas titinya kepalanya itu sayapnya mas yang kepala dua itu kanan kiri kepala asinnya ini yang tengah astagfirullah bingung kan mas epi saya juga menghilangkannya juga saya bingung ini gimana ini badannya satu om ini badannya satu mas astagfirullah itu yang paling jahil kepala yang mana om yang merah mas yang merah paling jahil yang merah yang punya sifat menyesatkan gitu apa om betul sekali yang putih sifatnya gimana om ya sama cuma tidak terlalu ini mas jadi intinya masih ada punya rasa baik di dalam hatinya mas kalau yang ini yang putih yang putih ya kalau yang hitam yang tengah ya ya kalau yang hitam masih ya jahat juga yang hitam tapi kekuatannya tidak terlalu besar tapi kalau udah kekuatan tiga disatuin ini dia akan kuat banget mas saya juga sampai terpental tadi kan kekuat setelah mungkin kembar mas dulunya mas kembar siam namanya mas cuma ini kembar tiga kepalnya ada tiga astagfirullahaladzim sebenarnya apa yang kamu harapkan di tempat ini apa yang kamu jaga di tempat ini katanya dia nggak mau tempat ini rusak mas jadi kalau ada orang yang mungkin akan merusak tempat ini berarti akan dijahirin sama dia mas gitu ya om bisa-bisa nggak bisa pulang ke rumah kalau ya mas dibawa mas sama dia ke alamnya ya mungkin mau dijahirin apa nggak tahu disana mungkin jahirin tukang arit mungkin bisa juga ini termasuk penguasa pak pemimpin apa gimana ya om bukan mas ini bukan pemimpinnya mas ini dia penjaga disini tapi yang paling kuat ini mas penjaga tapi yang paling kuat disana yang saya rasakan di atas sana ada sebuah kerajaan ada yang memimpin satu astagfirullah ini ini kita hancurkan aja mas kalau nggak bisa membahayakan orang yang suka naik kesini naik manjat gunung seperti ini mas astagfirullah astagfirullah ini agar kita bisa masuk lebih dalam lagi yang harus kita hancurkan ini tapi dia akan terus menjaga tempat ini sebelum orang yang masuk kesini itu hilang mas bantu mas bismillah astagfirullah astagfirullah oh oh jadi merah nggak apa-apa mas cuman lemas lemas ya mas astagfirullah nggak tahu jadi perbawaannya itu ke saya itu gimana ya mas kayak nggak punya tenaga mas lemas banget padahal ini belum ini mas kalau kita ke atas lagi ada penjaganya lagi ini ada 3 ini pintu mas yang jaga mas ini pintu pertama tadi sudah kita buka yang jaganya itu yang kuat banget iya mungkin yang lebih ke sana lebih kuat lagi mas dia yang jaga di sana yang jaganya itu seperti apa ya borannya gede banget mas seperti buta hijau mas yang saya rasakan mas ini kita mau tamperin apa gimana saya lemas banget mas udah mas yang jelas tadi dari apa namanya hantu itu yang suka apa menyesatkan orang ya mas itu betul sekali mas jadi di pintu pertama jaganya jadi orang belum bisa masuk ke dalam dia udah kerjain duluan dia kan berputar-putar di tempat ini bahkan bahkan kadang-kadang gak bisa pulang mas cuma bisa belas sana jurang belas sana jauh jurang jadi kalau yang belum tahu sama sekali tempat ini bahaya sekali mas bisa terjebak masuk jurang temuklah om janim udah kucat banget om gimana nih om ya udah mas kita pulang aja ya oke pemirsa mungkin penulisan saya kali ini saya jumpa sampai sini dulu karena saya kurang sehat juga saya om janim dan mas sepi mohon pamit jika ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf yang sebatas-besarnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Om itu apa om? Astagfirullah kejar mas, kejar mas, kejar mas kejar wah hilang mas, hilang mas cepet banget terbangnya tadi mas tadi ada yang nampak jadi om itu yang pintu kedua kalinya mas jadi pintu pertama sudah hancur tinggal pintu kedua yang jaga disitu jadi saya lihat kayak ada sepatu om makanya saya kejar om itu pocong muka merah mas pocong muka merah tadi kita pulang aja mas bisa kita kesini lagi om bisa kesini lagi kita besok jadi bisa adonin om terima kasih terima kasih terima kasih